Ya, pemirsa, kini kita lihat bagaimana perjalanan kasus kaburnya Samadikun Hartono sejak tahun 2003 hingga dibekuk tahun ini. Pada tanggal 28 Mei tahun 2003, Samadikun dinyatakan terbukti menggelapkan 169 miliar rupiah dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2002, Samadikun difonis 4 tahun penjara. Dan data kejaksaan di situs www.kejaksaan.go.id menyebut Samadikun sempat tinggal di apartemen Beverly Hills di Singapura. Dalam daftar kekayaan yang terdata oleh pihak kejaksaan, Samadikun memiliki aset pabrik film di Tiongkok dan Vietnam. Namun penahanan Samadikun tidak serta merta bisa dilaksanakan. Sebelum eksekusi penahanan, Samadikun mendapat izin kejaksaan agung untuk berobat ke Jepang selama 14 hari tanpa jaminan. Izin diberikan pada tanggal 21 Maret tahun 2003 oleh Kapus Penkum Kejagung Antasari Azhar. Namun Samadikun tidak pernah kembali. Informasi keberadaan Samadikun ini baru diketahui saat kunjungan Kepala BIN ke Tiongkok pada tanggal 7 April tahun 2016 ini. Nah sepekan kemudian, pada tanggal 14 April, Samadikun ditangkap di Shanghai saat akan menonton balapan F1. Nah saat ditangkap polisi Tiongkok, Samadikun menggunakan paspor Gambia. Nah selain paspor Republik Indonesia, Samadikun juga ternyata memiliki 5 paspor lainnya itu diantaranya Gambia dan Dominika. Terima kasih. Selamat menikmati